Pemerintah melalui kementerian dalam negeri mulai menerapkan peralihan kartu tanda penduduk atau KTP ke dalam bentuk format digital. Peralihan ini sudah dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu. Meski begitu, sebagian masyarakat masih belum siap untuk beralih ke KTP digital. Mereka menilai belum yakin dengan sistem keamanan pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi. Pemerintah melalui kementerian dalam negeri mulai menerapkan peralihan kartu tanda penduduk atau KTP ke dalam bentuk format digital. Peralihan ini sudah dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Pemerintah mengatakan munculnya kebutuhan identitas digital ini dibarangnya dengan merebaknya e-commerce dan budaya digital pada masyarakat. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan identitas kependudukan digital tidak serta-merta menggantikan kartu tanda penduduk elektronik karena keduanya saling melengkapi. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendakri Tegus Setiabudi mengatakan, IKD merupakan informasi elektronik untuk mengimplementasikan data pribadi melalui aplikasi. Diharapkan IKD mencari dompet digital bagi masyarakat sehingga lebih mudah melakukan pengurusan dokumen. Sementara itu Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kartu tanda penduduk atau KTP digital yang mereka keluarkan aman digunakan masyarakat. Keamanan berlapis digunakan agar sistem sulit diretas. Meski begitu, sebagian masyarakat masih belum siap beralih ke KTP digital. Mereka menilai belum yakin dengan sistem keamanan pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi sehingga identitas kependudukan digital rentan untuk diretas. Lantas seperti apa upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat untuk beralih ke identitas kependudukan digital? Pemerintah menargetkan mengganti KTP fisik dengan KTP digital atau identitas kependudukan digital yang disingkat IKD. Hingga akhir 2023 masih ada sekitar 50 juta IKTP fisik sudah berubah menjadi KTP digital. Untuk membahasnya sudah ada narasumber Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Bapak Teguh Setia Budi. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Pak dan para bersa kita satu. Selamat siang Pak. Pak Teguh ini boleh dijelaskan Pak, sejauh ini bagaimana proses peralihan dari KTP elektronik ke KTP digital di masyarakat hingga saat ini? Baik, bagaimana yang tadi disampaikan juga, bahwasannya implementasi KTP secara bertahap sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2022, yaitu dengan berdasar hukum Permendateri 72 tahun 2022. Dan itu kita lakukan secara bertahap, tidak langsung seketika untuk seluruh masyarakat. Dan sampai dengan saat ini, dari penduduk Indonesia yang sudah aktifasi identitas kependudukan digital, sudah lebih dari 7,3 juta jiwa yang sudah aktifasi. Dan ini akan kita lakukan terus, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Membang Rp, Bapak Mendari, dan Bapak Memkom Info, bahwasannya pemberlakuan IKD atau identitas kependudukan digital akan dipercepat, paling tidak pada bulan Juni sudah ada, dan nanti mungkin insya Allah paling lambat, teriwan ketiga sudah bisa terintegrasi semuanya. Oke, targetnya 2023 sudah semuanya, berarti artinya sejauh ini proses peralihan ini masih terus berlangsung. Tapi kalau boleh dijelaskan Pak, sebenarnya seberapa wajibkah kita untuk mengintegrasikan ataupun memindahkan begitu ya, KTP data pribadi kita menjadi KTP IKD atau dengan basis digital. Bagaimana implementasinya nantinya penggunaan identitas kependudukan digital ini dalam pelayanan publik, Pak? Baik, jadi memang pergantian IKD dari yang semula KTPM, itu adalah sesuatu kebiscayaan yang pasti akan menjadi seiring dengan eranya era digitasi, tuntutan teknologi sekarang, juga perkembangan yang terjadi, serius juga adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Tentu saja kita berharap secara bertahap nanti KTPL akan tergantikan dengan IKD, walaupun tidak seketika langsung menggantikan secara 100 persen, karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi geografis, kemudian tidak semua penduduk memiliki handphone, dan tidak semua kelompok juga familiar. Tapi nanti juga kita akan melakukan penggantian secara bertahap, kita alali dengan piloting, kemudian juga nanti termasuk juga untuk pemanfaatannya. Saat ini, kami bersama-sama dengan Kementerian Pak Kekai, khususnya Kementerian Pak Kekai, demikian juga terkait dengan jaringan agar tidak lemah, atau situasi yang demikian, yang sungguh menjadi perhatian bersama, sebagainya mana juga arahan Tata Presiden, yang disampaikan oleh Pak Menuriebe, Pak Mendari, dan Menko Info, adalah terkait dengan masalah sehidrat sekundinya, keamanannya yang sungguh-sungguh harus menjadi perhatian kita bersama. Mengingat datapis pendudukan adalah datapis yang sungguh sangat strategis. Untuk saat ini, kita sudah mulai untuk terkait dengan pelayanan publik, jadi di dalam EKD itu, kita berharapkan nanti, sesuai dengan implementasi SPBE, dan juga sudah terdiknya, Perkes 82 tahun 2023, tentang percepatan, promosi digital, dan keterbatuan, layan dikenang sebenar, maka EKD diharapkan nanti akan menjadi layanan digital yang mengawali itu layanan-layanan digital masyarakat ini. Sekarang khususnya sebagai digital ID, nanti kita akan bisa memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang agungasi pendudukan, dan yang paling penting lagi nanti kita harapkan adalah EKD nanti menjadi pemerintah digital, bisa menjadi single time on. Artinya adalah apa? Artinya, EKD tidak semata-mata KTPL versi digital. Tapi juga ada fitur-fitur lain. Bisa ada di situ menjadi pemerintah digital, juga menyimpan dokumen-dokumen kebetulan lainnya, misalnya adalah terkait kata, terkait dengan dokumen kebetulan keluarga kita, dan juga bisa memberikan pelayanan. Saat ini, yang sudah bisa langsung terayangnya adalah untuk melakukan layanan agungasi pendudukan. Itu ada beberapa hal yang bisa saya sebekan terkait layanan digital sebut. Misalnya, terkait permohonan cetakan keluarga, dan sebagainya. Oke. Nah, Pak, ini kan dengan sederet kasus-kasus peretasan data pribadi di tanah air, yang kita tahu ini sering terjadi, begitu di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat ini masih mengaku belum siap, untuk berlalih menuju KTP digital. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Bagaimana upaya pemerintah begitu ya, terkait dengan mekanisme sistem keamanan yang nantinya akan diterapkan oleh Kemendagri? Seperti yang tadi saya terkaitkan, bahwasannya Bapak Persidari pun, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kemendagri, member RK, menurut info, terkait masalah keamanan seluruh menjadi kehatian yang sangat-sangat utama. Atengsi besar. Setiap kita bicara terkait PKD, tidak pernah lepas dari bagaimana sistem keamanannya. Oleh karena itu, tentu saja kami dari Kemendagri tidak bisa berjalan sendiri. Kami juga harus bersinergi kolaborasi dengan BSSN, selatu lembaga yang memang berbena. Kami juga kemudian dengan Kementerian Komivo. Dan sekarang, juga kami sampaikan bahwasannya, sekarang peluri itu sudah menjadi DovTech, yang akan mencoba, kata-kata melakukan suatu kombinasi terkait pelajaran kisah nasional ini. Nah, tentu saja masalah keamanan menjadi perhatian utama. Namun demikian, perlu saya juga sampaikan, bahwasannya dalam rangka terkait keamanan ini, kami di Jendik Kapil, Kemendagri, sudah juga terus komunikasi, sinergi dengan BSSN dan Pemilinfo, terkait juga dengan bagaimana kita menerapkan ISO 2701. Baik untuk kami yang ada di lembaga penelara, maupun seluruh lembaga pengguna, termasuk juga adalah edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat keamanan, tidak selalu semata-mata dari lembaga penggunaan. Bisa jadi lembaga penggunaan. Tapi juga, masyarakat juga harus memberikan edukasi secara sadar untuk juga melakukan perlindungan data biwati. Ini penting, karena menganggap KDPCD sudah ada. Kemudian, tentu saja, di dalam pelaksanaan ini, IKD tentu saja akan mengikuti standar yang ditetapkan secara nasional, maupun secara internasional. Kemudian, hal yang sudah kami lakukan juga adalah bagaimana membangun sistem manajemen keamanan informasi, SMPI. Namun demikian, Mbak, yang saya terserahkan, bahwasannya menyangkut masalah keamanan, itu tidak akan beranak berhenti. Itu adalah kegiatan yang akan terus dilakukan. Tidak bisa, ketawa, wah sekarang sudah aman. Kita terus lakukan dengan perkembangan sekalian menit. Baik, artinya pemerintah akan tetap memastikan untuk keamanan data pribadi masyarakat dalam mengupload ataupun mengunduh data pribadi masyarakat untuk IKD ini. Begitu ya Pak ya? Oh, itu hal yang sangat penting, dan itu menjadi tumbuhkan. Apalagi dengan perbitnya undang-undang PDB. Nah, itu bisa terlambat pidana kami-kami yang ada di instansi negara. Tapi juga sebenarnya, lembaga pengguna juga harus sadar. Termasuk masyarakat. Sekarang, kita kan terbuka, seringkali masyarakat itu selfie dengan penunjukkan KTP ini. Itu salah gitu. Tapi dia adalah, harus sadar, membucarkan data pribadinya sendiri. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas insight juga informasinya, Direktur Jenderal Kepedudukan, dan juga pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Tegus Tia Budi, atas informasi dan waktunya. Selamat beraktifitas kembali.